Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menyederhanakan pecahan Ada 3 cara yang akan kita gunakan Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Kita langsung masuk ke pembahasannya Kita mulai dari contoh soal yang pertama Di sini soalnya yaitu 18 per 24 Kita akan menyederhanakan hingga menjadi pecahan yang paling sederhana Untuk menyederhanakan pecahan caranya adalah Membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama Untuk angka pembaginya bisa kita gunakan Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya Itu angka-angka yang bisa kita gunakan Untuk membagi pembilang dan penyebutnya Kita mulai langsung dari soal yang pertama Yaitu 18 per 24 Kita tuliskan terlebih dahulu di bawah ya Kemudian angka berapa yang bisa membagi habis keduanya Harus angka yang sama ya Di sini angka pembaginya ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Berarti kita coba dari angka 2 18 bisa habis dibagi 2 Begitu pula dengan 24 Maka langsung kita bagi 2 Perhatikan Pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama Tidak boleh Pembilangnya kita bagi 2 Kemudian nanti penyebutnya dibagi 3, 4, dan lain sebagainya ya Sekarang kita mulai dari yang pertama Yaitu 18 dibagi 2 18 dibagi 2 hasilnya sama dengan 9 Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya sama dengan 12 Ini juga Sekarang hasilnya menjadi 9 per 12 9 per 12 ini masih bisa disederhanakan Angka berapa yang bisa membagi keduanya Angka 2 9 tidak bisa habis dibagi 2 Nanti hasilnya masih ada sisa ya Berarti kita ganti Jangan angka 2 Kita ganti dengan angka 3 9 bisa habis dibagi 3 Begitu pula dengan 12 Ini bisa habis dibagi 3 Sehingga keduanya kita bagi dengan 3 9 dibagi 3 sama dengan 3 Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4 Sekarang hasilnya menjadi 3 per 4 3 per 4 ini sudah hasil akhir Karena 3 dan 4 tidak ada lagi angka yang sama yang bisa membagi habis keduanya Masuk ke contoh yang kedua yaitu 24 per 36 Kita bagi dengan angka berapa 24 dan 36 Kita bagi dengan angka yang sama yaitu kita bagi dengan 2 ya Keduanya bisa habis dibagi 2 24 dibagi 2 sama dengan 12 Kemudian 36 dibagi 2 sama dengan 18 Sekarang menjadi 12 per 18 Ini juga masih bisa disederhanakan Kita bagi dengan angka yang sama Masih bisa sama-sama dibagi dengan 2 ya 12 dibagi 2 sama dengan 6 Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9 Hasilnya 6 per 9 6 per 9 ini juga masih bisa kita sederhanakan Dibagi dengan angka yang sama Dibagi 2 6 bisa dibagi 2 Tetapi 9 tidak bisa habis dibagi 2 Maka diganti dengan angka lain yaitu dibagi 3 Keduanya bisa dibagi dengan 3 Kita bagi 6 dibagi 3 sama dengan 2 Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3 Maka hasil akhirnya adalah 2 per 3 Nah perhatikan disini kita membagi 24 per 36 ini Perhatikan 24 per 36 ini kita bagi sebanyak 3 kali langkah ya Ada cara cepat kita langsung bagi dengan angka yang besar saja 24 per 36 24 dan 36 sama-sama habis dibagi 2 Kemudian sama-sama habis dibagi 3 Kemudian juga bisa habis dibagi 4 Bisa habis dibagi 6 Dan yang terakhir bisa habis dibagi 12 ya Langsung saja kita bagi dengan 12 24 dibagi 12 sama dengan 2 36 dibagi 12 sama dengan 3 Perhatikan hasilnya sama-sama 2 per 3 Tetapi cara yang pertama mungkin langkahnya agak lebih panjang Sedangkan langkah yang kedua atau cara yang kedua Dia lebih singkat ya Kalian boleh gunakan mana saja yang kalian lebih mudah fahami Kita masuk ke cara yang kedua 21 per 5 Perhatikan untuk contoh yang ketiga ini Pecahannya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Jadi angka yang di atas ini lebih besar daripada angka yang di bawah Sehingga untuk cara menyederhanakan pecahan yang seperti ini Tidak kita bagi dengan angka yang sama Melainkan kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran Kita bagi menggunakan pembagian bersusun Yaitu 21 dibagi 5 Perhatikan angka pembilang berada di dalam Sedangkan penyebutnya berada di luar Kita bagi 21 dibagi 5 bisa berapa? 21 dibagi 5 ini bisa 4 ya Kalau 5, 5 dikali 5 25 sudah lebih berarti disini cukup 4 saja Kita kalikan 4 dikali 5 sama dengan 20 Kemudian kurangkan 1 dikurang 0 sama dengan 1 Kemudian disini 2 dikurang 2 sama dengan 0 Untuk angka 0 yang di depan tidak perlu ditulis ya Kecuali kalau 0 nya ada di belakang Kita bagi kembali 1 dibagi 5 1 tidak bisa dibagi 5 Jika sudah tidak bisa dibagi Maka 1 nya ini kita naikkan ke atas menjadi pembilang Kemudian untuk penyebutnya 5 ini juga kita angkat Untuk menjadi penyebutnya Sehingga sekarang hasilnya menjadi 4 1 per 5 Ini contoh yang ketiga Satu contoh lagi 7 per 4 Kita bagi membagi dengan pembagian bersusun 7 dibagi 4 7 dibagi 4 bisa berapa? Tentu bisa 1 ya Kita letakkan di atas satunya Kita akan sederhanakan dengan cara kita bagi 7 dibagi 4 7 dibagi 4 ini hasilnya bisa 1 ya Kalau 2 sudah kelebihan Karena 2 dikali 4 itu sama dengan 8 Kita kalikan 1 dikali 4 sama dengan 4 Letakkan di bawah 7 Kemudian kita kurangkan 7 dikurang 4 sama dengan 3 Kemudian kita bagi lagi 3 dibagi 4 3 dibagi 4 tidak bisa Jika sudah tidak bisa Maka 3 nya kita naikkan ke atas menjadi pembilang Kemudian untuk penyebutnya Yaitu 4 ini kita naikkan di bawah 3 Hasilnya sekarang menjadi 1 3 per 4 Kita masuk ke contoh berikutnya Cara yang ketiga ini merupakan Cara cepat 14 per 3 Untuk cara yang ketiga ini Langsung kita bagi saja 14 dibagi 3 ini bisa berapa ya 14 dibagi 3 tentu bisa 4 Karena 4 dikali 3 sama dengan 12 Jadi kita cari angka yang mendekati 14 Berarti jika hasil 4 dikali 3 12 Kita tinggal kurangkan saja 14 Dikurang 12 masih ada sisa berapa? Masih sisa 2 ya Nah ini sudah kita dapatkan hasilnya Langsung kita letakkan di atas 4 nya Kemudian sisanya yang 2 ini kita taruh menjadi pembilang Dan untuk bagian penyebutnya Penyebut yang disini kita gunakan juga menjadi penyebutnya Disini menjadi 2 per 3 Maka hasilnya adalah 4 2 per 3 Satu contoh yang terakhir 5 per 4 Berarti kita bagi 5 dibagi 4 ini bisa berapa? Tentu bisa 1 ya Karena 1 dikali 4 sama dengan 4 Berarti sudah mendekati 5 Nah sisanya masih ada berapa? Sisanya masih ada 1 ya Selanjutnya kita tinggal pindahkan saja Sudah selesai begini Satunya kita naikkan ke atas Dan satu yang sisa ini juga kita naikkan ke atas Kemudian untuk penyebutnya 4 yang ada disini Pindahkan ke sini Maka hasilnya menjadi 1 1 per 4 Ini adalah cara cepatnya Nah demikianlah pembahasan kita kali ini Cara untuk menyederhanakan pecahan Ada 3 cara yang sudah kita bahas Kalian bisa pilih mana yang menurut kalian Lebih mudah untuk kalian terapkan Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa subscribe selamat menikmati